Setelah terus melemah sejak perdagangan pasca libur Idul Fitri, akhirnya, indeks harga saham gabungan, IHSG, menguat 0,5 persen ke 7.166,81 pada akhir perdagangan Kamis 18 April. Namun, asing masih mencatatkan net sale sebesar Rp723,7 miliar. Untuk hari terakhir perdagangan pekan ini, analis memberikan sejumlah rekomendasi saham hari ini. Ada enam emiten kakap yang bisa menjadi menu trading atau berinvestasi. Berikut daftar rekomendasi saham hari ini yang kontansarikan dari beberapa analis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!